Hai eh tadi tuh udah gua jagain tapi bentar gue tadi ketiduran pas gua bangun dia hilang eh ini kelihatannya agak sepi nih semua harus berjalan dengan lancar saya udah bukikan masa-masa semuanya pagi mau maaf manis susah ini bilang ngomongin gitu Duh jalan ayo jalan polimak jengel sedih terpukul banget semenjak luang itu jadi sepi iyalah udah mendarat daging tuh ongri nafasnya adalah mengkucek Membilas adalah setiap langkahnya Musa adalah nama lain dari kehidupannya Menjemur adalah titik darah penghabisan dari perjuangannya, Jan Jadi menurut lo Panglima membunuh diri gitu? Ih, gue gak berani mikirin, Jan Udah gak usah dibahas, ya Gue gak berani mikirin, ya Panglima! Panglima! Ya, Cik! Cik! Aduh, Wan Itu lagi manjat-manjat, tuh Waduh, dia ngumpul diri Panglima! 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 Panglima, tuin, Panglima, jangan kegap, Panglima, weh! Iya, Panglima Kita masih ada harapan Jangan nekat, Panglima Harapan apa? Saya udah pikirkan masak-masak Mundur, kalian, mundur, mundur Cuman, Tuhan, Panglima, Panglima, turun Panglima, ayo, sini, sini, ah Panglima! Sudah sana! Ini udah saya putuskan masak-masak! Panglima! Jangan berpikir pendek! Iya, Panglima! Kamu jangan berpikir pendek! Kasih udah dikitkan masak-masak, kayaknya ini cara-jalannya yang terbaik Hah? Udah, mundur, lu tolong ini! Iya, gue gak nyampe, ah! Panglima! Panglima! Panglima masih ada harapan! Panglima dikucuk selontri masih ada saya! Eh, ngapain sih kalian? Panglima, turun, Panglima! Panglima! Turun, Panglima! Turun! Iya, Panglima, ayo, turun, turun! Ini ngapain sih? Eh, saya ini mau jumpur pakaian! Hah? Cuman? Ini pikir saya mau bunuh diri apa? Eh, pakai otak, kalau mau pakai otak! Mudur! 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 Kira Panglima mau bunuh diri! Mau bantu? Naik! Gak berani, Panglima! Kananya! Tarik! Tuh, kardana! Ini jadinya 76.100. Ini punya masnya. Kembali ini sebentar, ya! Makan siap! Yuk! Ya, gue lapar, tapi namanya sama Madan. Ayo, segeran gue! Gue udah gak ada tenaga lagi nih! Eh, Madam! Udah waktu istirahat, kita makan siang dulu ya! Macam mana nih kalian? Tengoklah tuh! Customer masih banyak! Ya, tapi kita udah lapar banget! Berkara makan siang, dapat ditunda! Tunggu sampai customer sepi! Ya, Madam! Lekas kerja! Lekas kerja! Lekas kerja! Biar mendingan sekarang kita gak bisa cari masalah lagi sama Madan! Apa sih? Capa cari masalah sih? Gue gak cari masalah! Kita punya hak untuk istirahat top banget siang! Oke? Biar tenaganya pulih! Iya! Gue juga tau! Jadi sekarang mendingan kita kerjanya cepat, terus selesainya juga jadi cepat, ya kan? Karena mungkin bisa gue baca kerja cepat! Gak mungkin bisa kerja cepat! Heee! Kenapa ini masih disitu? Heee! Kas kerja sana! Gimana jadinya? Apanya Panglima? Rencana jemur pakaian di luar! Saya setuju! Bukan! Hah? Hah? Kalo gitu saya tau! Rencana bunuh diri apa lagi? Ya kan? Hahaha! Bukan itu! Eh! Gimana caranya supaya kucok laundry ini tetap eksis di belantikan cuci-mencuci Indonesia? Nah! Itu! Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Apa? Lu apa? Lu! Ya kalau saya? Ya saya gak tau, Panglima! Hahaha! Apalagi saya, Panglima! Yang karyawan gak bisa di Jokong mau serius! Hahaha! Kita dalam keadaan genting! Kita hanya punya waktu seminggu setelah itu pucok laundry tinggal kenangan! Hah? Kita kehilangan pekerjaan! Ngerti? Hah? Ngerti? Ngerti? Hilangan pekerjaan kan? Perlu sih! Iiiih! Perlu diri ya! Perlu diri gua! Perlu diri gua! Gimana gak rame nih laundry? Pegawai ini tuh cantik-cantik! Hahaha! Iya bener! Bening-bening ya! Oh oh! Oh! Tunggu! Terus menurut lo? Woi! Kita mesti pakaian kayak begitu tuh! Dampilnya ada di watak lo! Udah waktu makan siang nih kayak gitu ya! Oh iya bener-bener! Aduh! 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 Kalian dari kucok laundry ya? Ngapain kesini? Ya... Kebetulan aja lewat disini! Gak apa-apa kan? Oh! Gak apa-apa! Tapi jangan kelamaan! Ada penjaganya! Gak apa! 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 Berang-berang satu dulu! Hari ini, biar kalian cuci baju saya dulu ya. Besok kalau kalian mau nyuci baju disini, boleh kok. Makasih, Panglima. Tapi baju saya udah bersih semua. Eh, Jan. Ya. Kamu denger nggak apa saya bicara? Apa itu, Panglima? Seumur hidup kamu nyuci baju saya, ngerti? Wah, seriusan, Panglima, nih? Ya, enggak. Kalau kamu nyuci baju disini tuh boleh, gitu loh. Oh, begitu. Yaudah, kalau gitu besok saya bawa baju tetangga saya aja gimana? Loh, kemarangan, kita juga nyuci. Capek. Oh, iya bener. Apa kita akan nunggu kayak gini terus, Panglima? Sampai kapan nih kita nggak ada kejelasan begini? Kita harus berjuang, Panglima. Iya, Dit. Saya juga mau gitu, Dit. Tapi gimana caranya? Gini aja, gimana kalau kita bikin promosi lagi? Nah. Promosi lagi? Kalian ingat nggak? Dulu kita bikin promosi 100 ribu sekali kucep. Iya kan? Dua kali kucep, gratis satu boneka cantik. Ya gitu, ingat tuh. Nggak ada hasilnya, kan? Pakai cara lain, Panglima. Apa itu, Dit? Saingan yang ngambil customer kita itu laundry wati. Mereka tuh punya image yang excellent, full of prestige, mewah, keren. Tapi saya yakin, pasti dibalik semua itu, mereka tuh punya kelemahan. Mereka pemain baru di sini, Panglima. Bener. Nah, kita patik kelemahan mereka itu sebagai nilai jual kita, Panglima. Mantap itu, Dit. Saya nggak habis pikir, kamu bisa juga punya pikiran yang bagus. Terus, gimana caranya? Ya, caranya segini, yang simple-simple aja nih. Kita berdua, menyusup ke tempat itu. Terus? Terus? Kita lihat deh, sistem kerja mereka seperti apa. Ya kan? Terus? Dari situ, kan kita bisa tahu tuh, kelemahan mereka di mana. Keunggulan mereka juga di mana. Ya. Oke. Saya setuju itu. Mulai besok kita pergi, lah. Oke? Oke. Siap, Panglima. Kita atas dulu. Kucak! Eh, Panglima, kalau gitu kita pamit dulu deh. Oke. Perang dulu, Panglima. Ayo, atas dulu ya. Kacau juga nih kerja kayak gini. Tidak ada apa-apa yang gue kerjain gitu. Mana bisa gajian, taro kalau kayak gini terus. Aduh. Gimana gue bayar kos? Bayar makan? Bayar bensin? Ayo, Johnny. Ayo, Johnny. Serahin tas lo. Cepetan. Oh, lo mau otos gue. Ya iyalah, cepat. Gak apa sih. Cuma isinya sih, borotan semua. Ambil aja, bro. Ya udah. Ya udah. Baik, ayo, 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 ayo. Terima kasih ya. Laundrian tempat kamu gimana? Rame? Sepi. Oh ya, mungkin lagi sepi aja. Aku sih agak gak betah kerja di Laundri Wati. Loh, kenapa? Bukannya di sana rame ya? Iya sih. Cuma bos aku, si madem itu killer banget orangnya. Workout tolik gila. Masa waktu yang makan siang kita gak dikasih waktu? Emangnya robot. Gak boleh makan, gak boleh istirahat. Gitu ya? Kalau bos di tempat Laundri kamu lebih enak kali ya? Enggak juga sih. Kita belum kenalan loh. Kenalin. Gue di Tok. Nama panjang gue. Nama aku Tere. Nama panjang ya. Tere Rodjing. Tau kan? Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Terlalu panas sehari-hari. Perlulah begini. Tapi mengapa rame sangat ya? Saya mau nyebrang saja susah. Hmm, apa perlu saya beli nih jalanan? Mudah-mudahan pagi ini lebih baik dari kemarin. Kasian tuh ibu. Udah gak ngelihat, gak ada yang nolong nyebrang lagi. Kalau nolongin orang pagi-pagi, katanya ada yang nge-rejeki. Saya tolongin sekarang. Coba. Ayo ibu, saya bantu. Kenapa nih tuan nih? Ibu mau nyebrang kan? Iya, tapi saya, saya bisa-bisa. Menolong sesama itu udah kewajiban, bu. Gak apa-apa. Tak perlu, tak perlu. Tak perlu, saya bisa sendiri. Ayo, saya bisa sendiri. Minta udah sampe, bu. Lain kali, bu. Ibu, kalau mau nyebrang tuh minta bantuan. Atau bawa anak, bawa cucu. Jalangan rame, bahaya. Eh, tuan, saya ini dapat nyebrang sendiri. Loh, ibu enggak? Iya. Apakah tuan pikir saya tak bisa lihat, kak? Hah, ini? Enggak bilang dari tadi. Saya tuh udah bilang dari tadi. Tapi tuan saja cari-cari kesempatan. Tuh, pegang-pegang tangan saya, nih. Sudah. Sudah tua, masih mata keranjang, ha? Enggak. Niat nolong baik-baik kok jadi begini, sih? Selain service, kita juga harus menjaga penampilan. Hah, coba nih. Coba smile sikit, ha? Kenapa senyumnya seperti itu, ha? Gaji bulan lalu belum dibayar, madam. Madam, mau lupa, ya? Kenapa sih aku tak ingat, tuh, ya? Hmm. Hah. Hitam sangat, nih. Tak pernah pakai bajaka. Hah, terlalu banyak bejemur. Makanya, jangan terlalu banyak bejemur. Saya dari dulunya begini, madam. Oh, kasihan hidup kamu, ya? Nah. Oh, ternyata dia bos laundry. Pantes saja laundry saya sepi. Tapi sih kita, saya tak mau tahu. Karena kita ini menjaga citra, bukan menjual barang asongan. Kalian tuh harus tahu, menjaga penampilan penting sekali. Hai, babe. Ya, sekejap ya. Saya ini sedang inspeksi karyawan. Ya. Sama, saya juga. Ya, ya. I call you back. Oke. Ya. Eh, ayo, pergi. Dekat, pergi. Eh, gimana rencana siangnya? Oh, kalau soal rencana mah udah gampang. Rencananya kita berdua mau punya liat kesana ntar. Kalian mau kesana? Tapi enggak pakai baju seragam itu, kan? Oh, ya enggak lah, Pak Lima. Pokoknya, saya harus minta ganti rugi. Baju-baju saya yang saya laundry di sini, semua pada rusak. Iya. Gini, Pak. Sebenarnya, barang sebelum diambil, dicek dulu. Soalnya kalau barang sudah keluar, itu bukan tanggung jawab minta lagi. Oh, Pak. Ya, itu benar apa katanya dia? Semua bilang pada benar. Terus, saya minta ganti rugi sama siapa? Kalau saya saja yang ganti, bagaimana? Saya yang ganti ya, ganti rugi ya. Mana pakaian yang harus diganti rugi sama saya? Enggak. Mana pakaian yang perlu saya ganti? Tidak apa, biasa yang ganti saja. Cuma, salah paham. Tante, maaf ya. Tante, tante. Kapan saya marah sama umpamu? Eh, saya ni, Madam. Eh, siapa mereka? Ditinggalkan dari pasenya, mereka tampak seperti pengusaha kaya. Selamat siang. Apakah ada yang bisa saya bantu? Mr. Roger? Yes. Siapa yang berbicara tadi? Saya juga tidak tahu, Mr. Mr. Yus. Yang menyebut jadi Mr. Yus? Itu yang paling cocok sama mukil lo. Oh, dia yang berbicara. Oh, sila duduk. Oh, terima kasih. Terima kasih. Sila duduk. Thank you. Ada keperluan apakah datang kemarin ni? Siapa, sis? Oh, saya Madam Wati. Saya ni pemilik laundry. Tuan-tuan ni siapa, ya? Mr. Roger. Ya. Mr. Yus. Mr. Roger and Mr. Yus. Oke. Karena kami ni sedang kebingungan. Kira-kira investasi usaha apa yang tepat? Investasi usaha. Benar kan dugaan saya tuh. Lihatannya mereka ni investor. Dan begitu saya melewati kiosk ini, ada ketertarikan serter sendiri. Dan itu sangat jarang sekali terjadi. Karena saya mempunyai feeling yang sangat kuat kepada tempat usaha yang akan maju dan menghasilkan keuntungan yang besar. Madam Wati. Apa Madam tahu? Siapa pemilik dari Hotel Bintang 5 terbesar di baliknya? Oh, saya tak tahu. Siapakah? Tidak tahu. Tidak tahu. Dia itu masih tetanggaan sama saya. Semua bertentangga. Saya kira dia yang punya. Madam. Apa kita boleh berkeliling untuk melihat tempat ini? Oh, iya. Nak tengok-tengok. Ya, boleh-boleh. Sila-sila. Karena ini sangat penting sekali, Madam. Agar kita dapat memperkirakan kira-kira berapa ratus juta yang akan kami kucurkan di tempat ini. Berapa ratus juta, Madam? Berapa ratus juta? Ratus juta. Sila-sila. Boleh? Mari. Nanti saya antar. Sila-sila. Mari-mari. Mari. Jadi, si cowok yang dari kucur laundry itu mampir ke rumah lho? Terus? Lucu. Kalau ketahuan Madam gimana? Apa urusannya sama Madam ya? Ya, kan lo tahu. Kalau dia itu paling anti sama yang berbau, rival bisnis. Ya Allah. Aduh. Kerjaan kita ini kan udah susah ya. Udah repot. Mau cari makan juga susah. Ini susah itu susah. Masa lo cowok aja juga pakai diatur. Ya, abis mau gimana dong kan? Madam 50 tahun, terus masih single. Jadi, ya. Pantes aja kalau dia agak-agak besar gitu. Udah deh. Sekarang kita pulang aja ke korte kios. Soalnya nanti kalau misalnya kita terlambat 5 menit. Kalau pekerjaan kamu dengan saya, pasti akan membuat tugasnya, karena servis kami pun disini mengikuti standar 17 internasional. Oh, kami beberapa hari lagi akan kembali ke sini untuk membicarakan usulan soal kerjasama bagaimana, Madam. Oh, siap. Oh, siap. Siap, mister. Oke, kalau begitu kami permisi dulu, Madam. Baik. Tak bawa kereta ke mobil ya? Begini, Madam. Jadi kami itu sedang tidak ingin menarik perhatian. Coba, Madam bayangkan, kalau lawan-lawan bisnis kami, lihat mobil kami terparkir di sini. Bisa bahaya, Madam. Iya. Iya, bisa bahaya. Investasi tidak jadi. Bisa bangkrut usaha yang kami cari. Ya, Madam sendiri tahulah bagaimana persaingan bisnis. Iya, saya faham. Ya, saya faham. Ya, baik ya. Nanti ketemu lagi. Baik. Secepatnya kita akan kabar. Oke. Kamu memang itu lu? Baik, baik. Terima kasih. Terima kasih, Tuan-Tuan. Yes, yes. Yes, Allah. Yuh. Madam, siapa? Tengoklah tuh, mereka tuh investor yang akan mengucurkan dana ke sini. Oh, kita akan kaya. Eh, kalian selesai makan siangnya sudah? Nah, kerja lagi ya. Tampilannya kayak Tito. Tito bukan ya? Tito bukan ya. Tito bukan ya. Tito bukan. Tito bukan ya, anak-anak. Apa ayah panglima disini? Panglima. Cepetin. Mungkin dia lagi mau menanyain dia. Lama sih. Panglima ngapain? Pokoknya tenang aja, Panglima. Semuanya aman, terkendali, sukses. Insya Allah kucuk laundry sejahtera. Saya belum mau laporan itu. Saya nunggu baju itu dulu. Panglima ngapain nunggu baju ini? Biar baju ini kita yang cuci aja dulu. Biasanya kan juga begitu. Edith, saya tuh nggak nunggu kamu. Yang nunggu tuh, yang punya baju itu nunggu. Nunggu di kios. Terus gimana dong, Panglima? Cepet, cepet, buka, cepet, buka. Wah, Panglima ngapain canda aja. Iya, masa di sini? Panglima, Panglima, kita nggak bawa baju, kan? Kita pake apa, Panglima? Enggak, kita nggak bawa baju nih, Panglima. Cepet, cepet, cepet. Daripada kios, kita banggut dulu. Udah cepet. Iya, iya, Panglima. Sabar, aduh. Terus kita gimana, Panglima? Oh, jalan, Soto. Mau taksi, Kakak? Makan. Makan sendiri. Wah, ini punggung, sih. Wah, ini punggung, sih. Wah, ini punggung, sih. Wah, ini punggung, sih. Sumpul ku tak mengerti, Mengapa kau begini? Ketika ku hidup di jaman globalisasi, Hanya daya tarik yang bisa orang beli. Itulah modal utama yang harus ku miliki. Dan aku mulai mencoba untuk menjajangnya, Dengan wajah yang menurut ku punya nilai pesona. Namun kata semua orang tampangku, Tetap saja, Yo, biar memle tapi kece. Memle tapi kece. Sekarang ku mencari bermacam-macam solusi Untuk pecahkan problematika diri ini, Kan ku modifikasi seperti yang ku inginkan, Hingga mukaku ini enak untuk dinikmati Kuda dan di rambut ini dengan model top koleksi mirip Gambar di dinding tukang cukur terbaik Di sini pun campur piring ke kiri Oh, asiknya Bila ratusan juta itu mengalir kemari Saya akan kaya Saya akan siapkan saja semuanya Maka segalanya akan beres Kenapa kalian tetap saya tuh seperti itu? Mana lagi kenapa sih? Senang banget kayaknya Ya, of course Karena sebentar lagi Laun Rewati ini akan menguasai seluruh percucian di Indonesia Setelah itu Seluruh dunia akan kita kuasai Kok bisa? Kalian tahu tak? Dua investor tadi akan membantu Laun Rewati Setelah itu Kalian angkat saya angkat jadi kepala cabang Bahagia sekali Terakhir semuanya jadi apa? Saya? Saya? Ya, tinggal menikmati hasilnya saja Setiap minggu saya bisa keliling Eropa Oh, mudah-mudahan saja dunia ini Oh, tegak banget sih ini Panglima sama kita Hei, masak Iya Misi penting sih, misi penting Tapi kalau pergi pakai baju balik bugil begini sih Gue juga mikir Iya Kalau ada operasi masyarakat kita bisa kena Disangkain Tuna Wisma Kamu dari mana? Aku nggak pakai baju Kita tadi dari pantai Iya, dari pantai Kita jemuran, refreshing aja Capek kerja Oh, iya Kenalin nih temen gue Namanya Ojan Yaudah, kalau gitu aku pergi dulu ya Iya, silahkan Silahkan Oi Lo ingat kagak berteman sama musuh sama juga pengkhianat Maksud lo apaan sih? Oi, Ian! Gini nih Kalau misalnya ada yang seneng-seneng sendiri, gimana tuh? Waduh, itu pengkhianat namanya tu, Jan Pengkhianat ya? Itu bukan teman sejati Bukan teman sejati? Gak bisa, gak boleh Gimana hasil investigasi kalian? Jelasin, Jok Kenapa jadi gue? Kan gue yang ngomong sama Adam Lu dong Ayo dong, siapa yang jelasin? Dia nih Gini, Panglima Jadi setelah kita berdua investigasi ke sana Saya ngeliat fasilitas mereka tuh semuanya standar aja Gak ada yang lebih dari kita Cuman, saya bingung ya Di tempat itu kok ruang tamu semua ya Sama buat gantung-gantung baju Gak ada tempat cucinya, Panglima Apa yang bisa bikin laundry mereka rame ya? Ya, kelebihan mereka tuh cuman di pegawai perempuannya itu Oh Pegawai perempuan ya? Iya tuh Gitu ya? Kalau begitu kalian saya ganti dengan perempuan aja ya Jangan dong, Panglima Aduh Kita mau makan makanya apa nih, Panglima? Jangan diganti Jangan dong Kalau nambah pegawai yang cantik-cantik, gak apa-apa Iya gak? Malunya aja yang demen Pas angkat Saya tamu ada orang lain melihat Pas angkat ya Baik, Madong Nanti bilang sama ibu-ibu di sana tuh Kalau mencuci jangan terlalu keras menghilasnya Karena sehwati rusak Saya sering kali dikomplain Tapi untung saya jago spik Iya, Madong Tenang saja Pasal bayarannya lancar Semuanya bisa diatur Soal bayaran beres Yang penting kerja benar dulu Baik, baik, Madong Mau dibawa kemana tuh pakaian kotor ya Oh, jadi cucian itu dioper lagi Terus Ini semua mesin cuci Cuma pajangan aja Pantesan Ui, bareng apa? Ui, cuci Cui Ih Lu, lu tuh dari tadi siang Sewot aja sama gua Siapa yang sewot ya? Hah? Gua tuh cuman gak harus pikir aja Kok lu tega ya berhianat sama Penderitaan perusahaan kita Gua? Berhianat? Gila apa? Nggak usah belaga bego deh lu Lu tanya sama diri lu sendiri Eh Gua temenan sama Tere itu berhianat Lu tuh masih bisa berteman sama yang lain Ya tapi gak usah dari tempat yang udah ngebikin Kita nyaris kehilangan pekerjaan kayak gini kan Eh, lu pikir ini semua gara-gara gua sengaja apa? Gara-gara dia gitu Kita nyaris bangkrut Apalagi? Hah? Dia kan kerja disitu Ya otomatis lah Dia punya anggil Ya kan? Ya udah lah Males gua berteman sama penghianat kayak lu Eh Konyong lu perhianat Boy Lo gak salah liat Mata gua sih masih awas Berarti Karya one sleep malem yang madem selalu bilang itu Sebenarnya gak ada Hmm, gak ada sih Itu cuma alasan madem doang Nantesan kan Kalau kita datang pagi Londrian udah gak ada Udah bersih Aneh gak sih Cuma landrian tempat kita aja Gak nyuci tempat kerja Terus yang nyuci siapa dong? Atau mungkin Madam itu punya satu tempat khusus buat ngerjain semuanya Aduh Gua gak tau ya Tapi namanya ini judulnya kebohongan besar Ya juga sih Yaudah lah ya Ntar juga kalau misalnya emang harus ketahuan Kasih cek ketahuan ya kan? Gila ini bisnis Dipikirin gak selesai-selesai Gak dipikirin Ketikiran Malah kerajalan Alamak, Tuhan lagi, Tuhan lagi. Ada apa nih sebenarnya? Hah, sengaja ya Tuhan ikut-ikutin saya terus ya? Loh, kok bisa ibu lagi ya? Ibu lagi, ibu lagi. Tuhan ini ada maksud apa? Selalu ada. Pagi tadi saya bertemu Tuhan. Malam ini pun saya bertemu Tuhan. Hah, seperti hantu saja ada di mana-mana. Udah mulai ubanan ya. Ya, Ril. Yang penting saya nih tak mata keranjang. JJS. Judes-judes soker. Jadi kamu dimusuhin teman kamu hanya gara-gara aku. Karena aku kerja di Laundriwati. Ya iyalah, Ril. Kan secara nggak langsung aku cek laundry itu jadi merana karena Laundriwati. Makanya aku dicek perhianat. Gara-gara aku temenan sama kamu. Tuh, aku tuh juga heran. Kenapa ya Laundriwati bisa laris banget begitu? Tadi siang aja ada investor datang untuk survei. Makin sombong aja tuh sih, Madam. Ih, kok ketawa? Hah? Enggak. Lagi pengen aja. Emang nggak boleh? Enggak. Enggak boleh. Enggak enak didenger ketawanya. Tapi aku heran ya. Pakaian yang dicuci di Laundriwati tuh sedikit. Terus pakaian customer dicuci di mana? Itu dia, aku nggak tahu. Loh, kok aku jadi bongkar rahasia ke kamu sih? Nggak boleh sebenarnya. Pasti kamu mata-mata yang dikirim ya? Loh, dikirim untuk apaan? Untuk mata-matain aku. Ih, 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 GER. Namanya mau dimata-matain? Mau. Selamat pagi semuanya. Tiba yang berapa kan langsung musuh? Nanti, Pak Lima. Tidak usah banyak ngomong. Kamu kan bocorkan rahasia kecil Laundriwati ke mereka. Ih, gila aja, Pak Lima. Saya itu cuma temenan sama karyawan Laundriwati. Apa itu salah? Eh, Dit. Berteman tuh nggak salah. Tapi kamu tahu dong posisi kita. Posisi kita itu dalam keadaan terjepit, hidup, dan mati. Jadi jangan senang sendiri dong. Wah, Pak Lima. Saya nggak lagi senang sendiri kok. Ya kamu buktikan. Saya itu nggak suka ada pengkhianat dalam tim saya. Tim saya itu harus loyal dan solid. Ya. Memelihara pengkhianat itu seperti menaruh duri dalam daging. Bentuknya nggak terasa, Dit. Nggak terasa. Sakitnya. Terasa, Dit. Kena juga nih. Apaan tuh, Pak Lima? Tulang bandeng sisa sarapan dari pagi. Tuh. Gini aja. Kita total futbol aja sekarang. Kita tingkatkan promo dan pelainan kita. Gimana? Kalian siap? Siap, Pak Lima. Siap. Oh iya, tapi kalau soal berteman sama pihak musuh gimana tuh? Hah, tetap. Barang siapa yang berpihak pada musuh, saya teka. Itu kan pampas. Oh, gue udah. Setuju. 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 Tuan Madiang. Ada yang mengikuti saya ni. Siapa? Tak tahulah saya. Saya merasa ada tuan-tuan yang dari kemarin tu selalu mengikuti saya. Baru punyaku ya, saya merasa diikuti seperti ini ya. Tuh, ini madame, mungkin secret admire mama, eh madame. Maksudnya apa tuh? Secret admire? Pengagum rahasia. Malaysia. Ah, kalau itu pun saya tahu. Karena setiap pagi kalau saya jalan, selalu ada karet di mirror. Ya, ya. Bajar menangani. Kutapkan, kutapkan. Ayo, Pak. Ini putapin bajunya hampir bersih. tak mengerti kenapa kau begini ketika aku hidup di zaman kembali salasi hanya daya tarik apa lho ngapain lho biar karya gua gua ditinggal dikit nih dan aku mulai mencoba untuk menjajangnya dengan wajah yang menurutku punya nilai pesona namun kata semua orang tanpa ku tetap saja nele ya nblet tapi kece maka sedikit kuncak pulu kali cuci maka seduk puluh kali cuci gratis siap aja gecek londre gue dapet temen cantik ha siapa yang silik sama lo eh lo ngancang dong lo pantes jadi silikin eh lo jadi lo ngerasa kesindir berarti lo emang salah dong ya ngaku lo sama gue lo ayo disini deh selesain aja disini lepung jauh dari kios apa lo pikir gue takut gue juga gak takut sama lo apalagi gue yaudah eh temen temen gue coba perkakas dulu oh iya jam dari mantan gue nih ayo kuruan ayo kuruan eh 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 sama mater dulu oh iya jangan bikin malah perusahaan udah kritis soalnya bibir lo kritis rambut lo juga tuh ayo 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 eh ayo gila lo eh gua denget lo lo mau ngelepin gua lo mau matiin gua lo lo sakit lu pembunuh Dari awal gue tau lo ngawatiin gue lo, dasar brengsek lo Pembeli, pamfletnya udah kamu sebar semua Kamu jangan malas-malasan, nanti gak ada customer lagi datang kemari Hei, tuan nih berani sangat ya, mengikuti saya terus Siapa yang ikutin ibu, ibu aja nyamperin saya, usaha saya disini kok Maksud tuan tuh, tuan nih pemilik laundry nih kah? Iya, betul, ada yang bisa saya bantu bu Haa, tak penting, kebetulan saja saya nih melintas, jadi saya tengok-tengok saja laundry nih Yang dulu masanya tuh pernah berjaya, dulu Ya, beginilah, kami masih tetap bertahan dan saya akan tetap pertahankan Sampai kapan? Kita lihat saja nanti ya Sampai tidak ada nyuci lagi pastinya bu Pastinya, karena semua cucian tuh udah lari ke laundry wati Jangan sesumbar bu, rejeki itu sudah ada yang ngatur Bagaimana kalau laundry ini saya beli? Laundry ini tidak akan saya jual bu Di sini ada keringat Perjuangan dan air mata Apalagi busa Waduh, banyak di sini bu Tak usahlah berbelit-belit bicara sama saya tuh Intinya, laundry ini tidak akan saya jual Saya akan pertahankan terus Sampai berapa lama kuatnya? Kita lihat saja nanti ya Permisi Bu, 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 sebentar bu Sebentar Ya? Mau langsung pulang atau kita makan? Jangan pernah campuri urusan pribadi dengan urusan bisnis Tak profesional, tuan ini Jujus, 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 sukar Jangan ke orangnya Awas nih, balik Karma, pas itu aku Per Jangan lupa Itu ngapain dia ke sini? Penjaga laundry Wati, lagipada dah Lagipada kekucik laundry, gak tau ngapain Kenapa? Ya, gak ada apa-apa Kangen aja sama lo Allah Bahasih Justru gak bahasih Sekarang ini lagi anget-angetnya Yang ntar makan ke teman lo juga bisa Gak harus sekarang Sekarang itu kerja dulu Ntar kalau Madam datang, gue bisa mati Emang galak banget ya? Galak plus nyebelin Kalau galak wajar lah Namanya juga Madam Kalau nyebelin tuh Makan aja gak bisa Apalagi nelen Eh, ntar malam sekalian ya Kita tuh mesti ikutin mobil laundry tuh Sip-sip-sip Oke Uh, Madam tuh Eh, mau makan siang ke? Hmm Belum waktunya ya Iya, tau Madam Gak makan siang Cuman bosun aja di dalam Luar cari angin Di dalam tuh masih banyak pekerjaan Kenapa yang sudah ada di luar? Masuk sana cepat Ayo Ntar malam Gimana? emang kaki udah mendingan yah luka kecil gini dong mah gampang ehm ayo aja sih tapi kalau misalnya sama temen gue tere terus sama temen lo yang kena Medina itu enggak jangan-jangan-jangan kenapa habisan bukan anaknya ini malu dari mana aja sih lu enggak tahu apa nih jempol kasihan gue gelapar banget ngomongnya tadi ada kecelakaan soalnya panik tapi ada ngakasih ih enggak ibu ya dulu gua ngecek dulu dan yang luka kok orang gue yang nabrak lu yang nabrak Aduh terus orang gimana cacat mati ya enggak lah ya baik-baik aja ya terus maksudnya minta rugi ya enggak dia malah ngajakin makan malam aduh serius serius gue tahu tuh judulnya itu namanya with accident love bego yang bener tuh love accident ih apaan ih lu yang apaan udah gue aja badan lu secumprin kayak gini tinggal enggak makan tuh doang eh bang 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 ah ngapes lu kayaknya enggak boleh banget kurup disini masih mau loh nongkrong sama pengkhianat juala hahaha gitu aja gua mah cuma ngetes lu doang atas gua mm-mm tes apaan lu ini loyalitas lu seperti apa gitu di masa-masa sulit kayak gini kan susah ngembedain kawan-kawan lu pikir gua mencurigakan apa ah sakit ah lu mah gitu doang sensitif sih ah gimana promonya kalau soal promo mah nggak usah ditanya semuanya lancar wah bagus tuh eh tadi bos laundry waktu datang ke kiosk ngajakin merger nih panglima apa ini mau lempar job merger lempar job dia mau beli laundry kita wah yang bener nih panglima iya penghinaan nih namanya nggak bisa dipingarin kurang aja kita lebih senior dari mereka jangan emosi jangan emosi gitu kamu jangan labrak ke sana ya mau ngelabrak ke sana siapa yang mau ngelabrak ke sana sih panglima itu jalan tadi ya saya itu mau ngelabrak mas-mas yang disitu dari tadi minuman saya doang yang datang makanannya belum sampai sekarang begitu orang acer loh pas gimana sih mbak pelayanan laundry disini sebelumnya ya baju saya ini ada manik-maniknya mbak kok sekarang jadi kayak gini sih masa baju saya juga tadinya warna putih sekarang jadi keren madu-madu sih kesalahan jadi gimana nih tanggung jawabnya ya udah bu mbak kalau gitu itu bajunya kita bawa dulu ya kita perbaikin saya mau baju putih saya jadi putih lagi awas ya jadi hijau iya enggak aduh capek nih aku kalau kayak gini terus lihat aja ya ya lu lihat aja kalau kualitasnya gak dijaga laundry kita tuh bakalan bangkrut ya enak tuh yang nyuji gak kena omel kita yang tiap hari kena face to face sama customer kenyang kena semprot mending kalau sempet kalau dicaci magi gimana ya terus solusinya apaan gimana ya kayaknya sih gue mau ngajak Dito untuk untuk ikutin kemana mobil yang bawa laundryan itu pergi iya kan ih nekat loh demi kebaikan bersama kenapanya dit kok bawa wangi ya itu parfum kita tuh bocor kali itu modal kita tuh dit berusaha bang lima wangi banget ya bang lima kamu wangi ya jan oh gini tadi daripada bau kecut gitu kan mendingan saya semprotin dikit tadi itunya wangi baju tapi gak banyak bang lima gak nyampe seliter lah karena hewan laundry banget dia nih hehehe sampai-sampai parfumnya laundry hehehe mau kemana jan ini saya mau ketemu eh mau 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 nemenin nanya saya check up bang lima iya check up hehehe check up aja pakai pewangi biasanya kucel hehehe hapek lagi hehehe jangan salah bang lima di rumah sakit tuh susternya cantik-cantik ya kan oh gitu nah siapa tau dengan sewangi begini ada gitu susternya naksir sama saya yang kecantel hehehe hehehe dit pak lima iduh ini saya pamit duluan deh ya nanti takutnya nenek saya udah ini step lagi ya iya udah ya hati-hati jan ya mari pak lima ditulah ya hati jan oke oke hehehe bukannya neneknya ojan di jawa pak lima hehehe iya gapapa kali kali banyak neneknya tuh dit hehehe biarin aja hehehe uuuh lama banget sih datengnya keburu kabur tuh hehehe sorry tadi si bos tuh ngajak ngobrol terus gimana udah jalan belum 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 liat tak juntut lagi yang aku ngangkut barang kan hai 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 iya guri kita sana eh bentar dulu pengen lepih sih liat dulu dong kalau udah-udah udah pergi baru kita ikutin Tampaknya seperti si Tehere tuh. Biar saja. Mungkin dia dengan boyfriend-nya. Hei, udah lama nunggu ya? Lumayan. Sorry, tadi soalnya jalannya masih berada susah. Oh, kan udah dibilangin. Dan kalau kakinya masih sakit, mendingan ketemunya kapan-kapan aja. Aduh, enggak deh. Kan pengen ketemu juga sekarang. Oh, gitu. Tadi kok dilihat di sana jalannya biasa, terus sampai sini jalannya sakit lagi? Oh, pas tadi? Iya, soalnya tadi tuh terlalu bersemangat. Jadi rasa sakitnya tuh hilang. Eh, enggak tahu ya pas deket-deket sini, sakitnya kumat lagi. Gitu, sakitnya manja ya? Tapi enggak ada salahnya dong manja sama kamu. Eh? Heheheheh. Heheheheh. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Tuan. Ada apakah Tuan datang kemari, ya? Tidak ada apa-apa, Bu Madam. Saya faham. Berarti Tuan ini sudah berubah fikiran, Kak. Mau jual laundry-nya, ya? Saya masih seperti yang dulu, Bu Madam. Kenapa saya seperti mendengar lagu pop saja? Ya, maksudnya saya tidak akan menjual laundry saya. Kalau begitu, buat apa Tuan datang kemari? Kalau saya sengaja menemui Ibu Madam, kenapa? Ada yang salah. Rupanya Tuan ini mulai menggoda saya atau merayu saya mungkin. Ya. Saya tidak menggoda, Bu Madam. Tapi sejak pertama kali ketemu Bu Madam, hati saya langsung berkata, oh, inilah belan hati saya yang selama ini berpencar. Saya fikir Tuan ini sedang bermimpi. Otak Tuan itu sudah berpencar, karena memakai belahan hati segala. Ya. Bu Madam, Bu Madam. Mau ke mana? Saya belum selesai. Tuan selesaikan saja sendiri, karena saya ini mau pulang. Tapi kalau Tuan tidak di sini, tak apa. Saya akan kunci dari luar, dan Tuan bisa jaga barang-barang saya. Tuan, 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 Tuan. Wah. Gila. Kayak pembagian sembako saja, ya? Iya, ya? Emang bukan cucian kalau yang dibagiin. Emang sembako beneran. Wah. Mulia banget, ya, Bos, lo? Mulia? Ha-ha. Ha. Gaji karyawan lembur saja belum dibayar. Gimana mulia? Mulia dari cetarep. Pasti ada yang gak beres, tuh. Gak beres gimana, Re? Gak ngerti juga, ya. Madam itu nyuruh ibu-ibu yang di sana itu nyuci pakaian customer. Maksudnya gitu. Wah, penipuan dong namanya. iya, iya, itu dah. Iya, iya, itu dah. Kemana? Ibu-ibu aja. Permisi, Bu. Bu, saya mau tanya itu laundry dapat dari mana, ya? Oh, kalau itu sih, saya juga gak tahu dari mana laundry-laundry itu berasal. Cuma buat kita sih, lumayan, Mbak, tambah-tambah penghasilan buat bantu suami. Tapi, kita udah tiga bulan nih gak dibayar, Mbak. Tiga bulan gak dibayar. Kok bisa? Kata supir mobil tadi sih, seminggu lagi mau dibayar. Tapi, buat kami, itu kelamaan. Pokoknya, kalau sampai besok pagi kami tidak dibayar, kami mau datangi laundry-nya. Enak saja, tidak mau bayar tenaga kerja orang. Iya. Belum ulang juga, Bu Madam. Tuan, ya, saya sedang menunggu teksi. Tadi, taksi banyak tuh yang lewat kok, Gansetok. Saya hanya merasa tak cocok saja. Dimana-mana perasaan taksi itu sama, Bu Madam. Iya, Tuan. Tapi, mungkin warnanya saja yang sama. Pelayanan dan kenyamanannya berbeda. Oh, saya jadi pengen tahu cara memilih taksi yang baik dan benar, Bu Madam. Tapi, kenapa Tuan masih ada di sini? Kenapa tak pulang saja? Saya gak tenang. Kalau sebelum Bu Madam itu mendapatkan taksi. Saya tetap di sini, Bu Madam. Iya, bersalah. Baiklah. 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 selamat menikmati gue gak nyangka loh, buat lo kayak gitu bisa menceparekan nama baik semua laundry loh apalagi kalau ketahuan asosiasi kucek bilas Indonesia bisa kena saksi ya gue tau tapi gue bingung caranya dari ini gimana lo tau kan, madem gue tuh gak lepsi banget iya sih aneh ya eh temen gue itu si ojan mana oh iya, nama siapa dia mana itu itu temen gue yang cewek, yang raya iya iya, kayak kenal aja aduh, kurang ajar samberin, samberin yuk woy, bonyol ya lo ngapain disini ya gue disini karena berarti gara-gara liat lo kok eh asik-asik kan lo disini ya gue investigasi lo urus-urusan pribadi eh, monyet lo ngapain disini bukannya lo kagak bisa kena angin malam yang ada juga lo tuh gatel-gatel kena angin malam lo sumbarangan lo ngomong ya eh, lo liat sekarang siapa yang berikanan Udah ada yang salah deh, salah semua Ter, ini yang nama Edito Lu bohongin gue ya Katanya yang nama Edito itu lebih jelek daripada lo Eh, lo ngomong apa lo? Terus katanya juga, lo itu lebih banyak ngomong Wah, tak dulu, satu lagi Terus katanya juga, rambut lo lebih berantakan daripada dia Apa, apa, gue bisa jelasin semuanya, gue bisa jelasin semuanya, tenang aja Gini, semua manusia kan punya sudut pandang yang berbeda tuh, ya kan Ya, jadi tergantung mereka, milih sudut pandang yang mana Nah, yang saya rambut kiri, saya rambut tanan, apa mulai ngelurus ke depan, gitu ya kan Kambing Aduh, seintelek lo Eh, layak tuh, minggu dah, wey, wey Dasar, ribu Emang gak ada matinya tuh orang Laundry wati Memang tak ada tandingannya Tak ada bandingannya Himpian sekarang menjelma di depan matu nih Mana sih, mbak, bisa dilihat kan warnanya pada luntur gini Itu yang maaf sih, mbak Lagi itu warna Lagi saya lihat tuh, mbak, kok jadi kayak gini warna Agak putih, ramai sangat Semuanya berang Oh iya, tunggu sebentar ya Iya, 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 tunggu sebentar Oke, oke, everybody Semua tenang ya Eh, kami akan mengganti rugi, ya Apa, sila saja tulis apa kerugiannya masing-masing Nanti akan kami tindak lanjutin, ya Nantinya kapan? Sehari? Dua hari? Eh, nanti, pas kami ingat, ya CNT Tere, lu kak cari bantuan nih Iya, bagus Tapi kemana? Itu mana saja Aduh, ini tak bisa dibiarkan Yaud. Yaud, Yaud. Yaud, Yaud. Semua sekarang dihentikan sama Adia. Sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Gimana? Dib Wah, apa-apaan sih, Nih? Maafin ya, kalau saya ada salah ya. Ya, Janir. Kenapa Pak Lima mau bunuh diri lagi? Enggak bunuh diri aja, kita udah mati. Tinggal kita nunggu aja, kapan matinya. Kuncinya sabar. Itu benar, Pak Lima. Pokoknya sebesar apapun masalah kita, kita harus tetap berjuang. Enggak boleh putus asa. Kita harus tetap berjuang. Sebesar apapun. Aduh, Tidak. Tolong, 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 tolong. Aduh, gimana dong? Ada diwati, diserang. Hah, diserang? Iya, diserang. Itu banyak puluhan masa pada komplain. Ntar kalau dibakar, gimana dong dong? Aduh, gimana nih? Bukan bantuin. Kalian kok pada bengung sih? Ayo serang. Tapi Pak Lima, mereka kan itu. Menolong orang tidak memandang siapa ini, tolong. Oh, itu orang bijak. Semu semua, ayo. Ayo, Tidak. Ayo, Tidak. Ayo, Tidak. Ayo, Tidak. Ayo, Tidak. Ayo, cepetan, Tidak. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Tidak, itu. Tidak. Ayo. Aduh! Aduh! Aduh, mau di jawab nih! Ibu-Ibu yang cuci bener-bener. Aduh! 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 Kenapa begini nih? Bumadam? Bumadam? Tuan! Tuan! Tuan kenapa kemari? Tenang Bumadam, tenang Bumadam. Ada apa Tuan kemari? Saya niat hanya untuk membantu, Bumadam. Gini, Madam. Saya minta tolong sama mereka karena mereka lebih berpengalaman, jadi mereka mau membantu. Tahu apa kamu tuh tentang pengalaman? Karena saya nggak tahu apa-apa, makanya saya minta tolong sama mereka untuk kesini untuk membantu Madam. Dan Madam harus jujur. Jujur? Apa maksud kamu tuh? Jadi, sebenarnya saya tahu, Madam, kalau Madam menyuruh ibu-ibu itu untuk mencuci pakaian customer laundry wadi. Dan Madam belum membayar ibu-ibu itu, kan? Apa? Serahkan semuanya pada kita, Bumadam. Kita? Bagaimana mungkin? Ya, nanti kita akan menyelesaikannya. Itu masalah kecil bagi saya. Kita udah biasa, Bumadam. Lalu, bagaimana dengan orang-orang itu? Ya, Bumadam, bayar. Kita cukupkan sudah kebohongan ini semua. Saya memang saingan Bumadam di bidang ini. Tapi saya nggak mau bersaing saya tuh hancur. Saya mau bersaing saya tuh berjalan bersama, senang bersama. Ayo, Bumadam. Kita hantapin bersama. Ayo. Ayo, Bumadam. Ada saya. Saya mau minta maaf karena kejadian ini memang kesalahan saya. Tapi ibu-ibu yang membaiki sewa cuci akan dibayarkan gajinya sekarang. Pakaian-pakaiannya juga yang ini akan saya, yang rusak akan saya kasih. Jadi gaji ya. Sampai deh, sayang. Ayo, kamu tuh ya kalau bawa motor yang benar dong, sarang burung. Nah, gimana kita diner ya? Aku mau ya diner-nya yang enak banget dalam mati sedepan pantai. Ya. Oke. Kamu ngabarin? Iya. Paham sih. Eh, aku juga rumah. Ih, kaki ikan cupang kamu mati. Aku sudah pula. Aku masih lama lo nak tidurkan dir, ay. Ah, aku tidak begitu, aku tidak maus. Aku masih masih lama de sini. Aku masih masih lama pem Toppen. Aku tidak maus. Aku tidak maus. Aku tidak maus. Aduh, udah jadinya lucunya Saya sadar kalau selama ini ternyata saya membutuhkan seorang pembimbing Dan belahan hati saya yang selama ini hilang Ada bersama panglima sekarang nih Kita juga gak merger cinta, kita merger bisnis Tuh, lihat, kucek lon rewati Jadi sekarang nih, sudah tak ada lagi persaingan Kita bekerja dengan cinta Yeay Pak lima, dia menggintu orangnya, sedikit sensitif Kenapa dia kesana tuh? Ini adalah untuk kalian ketua Kita bekerja dengan cinta, ini shit Terima kasih telah menonton!